Jadi, begitu ngeliat jujur kan, gue agak kecewa. Kecewanya langsung, ya lo anak-anak gitu loh. Ngapain sih bikin kayak gini gitu. Ternyata buat gue. Oh, kalau itu memang buat gue, gue bilang gue makasih gitu loh. Iya, iya. Makasihnya kenapa? Ya itu kualitas mereka merendahkan diri mereka sendiri kan gitu. Terus, pas tadi lo bilang belakangnya, begitu ngeliat jidan tuh kayak, iya, ngeledek gitu loh. Ketahuan, kalau ngeledek kan, bercanda sama nggak bercanda itu. Iya, iya, iya. Menurut saya itu fatal. Orang tahunya nih ada, sorry, nih ada lo adalah public enemy lah. Lo orang yang nggak tahu etika. Orang tahunya lo orang yang nggak menghargai senior gitu kan. Sebetulnya video itu kapan sih terjadinya? Video itu kayak 3, 4 bulan yang lalu. Oh, jadi itu bukan baru nih? Nggak. Kita lagi live. Waktu itu, pas posisi kita itu, itu ada yang nge-gift bang. Makanya ada posisi jidan yang nutup mulut. Iya. Nah, itulah posisi jidan itu karena dia, karena kita lagi digift. Ini cuman, ya cuman berekspresi doang gitu loh. Tapi ini bener kan terjadinya bukan lo membela diri. Ya, sering ya. Tadi juga tiktok kan, kadang sama Bang Andika, sama Bang Dodi tiktok kan. Iya. Nah, dengan adanya ini kita tuh seakan-akan kayak dibenturin gitu loh. Sekali lagi gue tanya, lo ada maksud ngeledek emang? Gara-gara lo, ini heboh. Musisi-musisi senior ikut berkomentar juga. Sama dari fans-fansnya kangen band juga. Rame-rame menghujat lo tuh. Lo kaget apa syok nggak? Syok lah Bang. Sampai kena mental aku. Kena mental? Iya, empat hari aku sampai muntah-muntah di WC ya Allah. Orang-orang menghujat lo, lo baru sadar? Atau udah sadar belum kalau lo bersalah? Apa-apa lo ngerasa gue nggak salah? Ya, aku salah. Malah salah banget aku mah. Salah banget aku mah. Si Jidan harus sadar sekarang. Kalau Jidan itu sekarang public figure. Iya Bang, itu yang salahnya aku Bang. Kalau sifatnya cuma bercanda, cuma kan netizen kirinya yang nggak disuka kan gitu. Berarti kita harus tahu diri kita, kelemahan kita apa nih yang nggak disuka sama orang. Nah, itu harus dirubah. Iya Bang. Harus lebih selektif dan hati-hati. Gitu kan? Ya. Jangan sampai ini mungkin terjadi sama abang. Kalau terjadi sama orang lain, halo yang nggak terima gimana kan? Iya Bang. Udah lega? Kenapa lo nangis? Hah? Kenapa? Kenapa? Lagi-lagi nangis boleh kok. Nggak, aku... Iya. Gue bingung sekarang ini. Nah guys, bintang tamu kita kali ini adalah yang lagi rame banget di sosial media. Lagi rame. Dibilang ribut ya ribut, tapi sebetulnya harusnya keributan ini tidak perlu terjadi. Ya, mungkin cuma salah paham. Dan kita akan pertemukan mereka semua di sini. Ya. Dan kita sambil nunggu ini bakal datang semua nih. Iya datang. Bakal datang semua? Tapi belum datang. Tapi udah azan tuh mas. Azan? Kalau buka puasa. Kalau buka puasa, gue selalu buka sama yang seger-seger. Nih, gue minum dulu guys. Wah. Mantep ini. Yos Cingcow. Ini adalah minuman penyegar dengan ekstrak cingcow 25%. Kesegeran ini berasal dari bahan alami yang diproduksi secara higienis tanpa bahan pengawet. Dan ini adalah yos yang udah ganti kemasan baru. Cingcow tuh bermanfaat untuk kesehatan dan baik juga buat pencernaan. Terus cingcow juga dapat meredakan panas dan cocok untuk teman makan pedas. Terbuat dari cingcow asli, bahan alami, dan kualitas terbaik. halal tanpa bahan pengawet. Nah guys, gue bakal bagi-bagi hadiah. Untuk 35 orang pemenang, ini adalah Samsung Galaxy A32 sama Earbuds Galaxy. Total hadiah 25 juta rupiah. Minum dulu. Caranya. Caranya, pokoknya kalian follow instagram at yos.id Terus beli produk yos senilai 30 ribu, boleh di toko offline, maupun official store di marketplace kesayangan kamu, mana aja, dan simpan struknya untuk validasi kalau kamu nanti menang. Nah, bikin kreasi video reels kamu bersama teman-teman minimum 3 orang atau lebih cara menikmati yos selama bulan ramadhan. upload video reels kamu di instagram, nanti mention dan tag di at yos.id ya, di at yos.id Nah, tag 3 teman kamu untuk ikutan challenge ini dan tulis caption yang menarik dengan hashtag-nya. Ini hashtag-nya adalah kebaikan dinikmati bersama. Nah, pastiin instagram kamu gak di private. Dan ini periode challenge-nya dari tanggal 4 April sampai 2 Mei 2022. Nah, nanti 35 orang pemenang yang beruntung akan dapet tadi. Gue bilang Samsung Galaxy A32 sama earbuds Galaxy total 25 juta rupiah. Enak banget nih guys. Hmm, segar. Ngilir gak? Ngilir gak? Ngilir. Mak, kebaikan itu harus dinikmati bersama. Seperti yos. Ayo, ambil, 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 ambil semuanya. 3, 2, 1, close the garden. Nah, sekarang giliran Zinadin Zidane. Zinidin Zidane. Ya. Ini nama asli bang gak sih? Nama asli bang. Serius bukan nama panggung doang? Iya, nama asli. Itu dari keluarga. Nama lo, nama pemain bola gitu? Nama aja pemain bola. Oke, masalah nama, nanti dulu deh gue bahas ya. Tapi lo kacau loh, gila lo. Gara-gara lo ini heboh, terus banyak artis-artis senior yang ikut berkomentar, tapi lo melakukan itu kan berarti? Iya. Oke, sampai rame nih. lo video itu tuh dibuat kapan sih? Waktu tahun kemarin kayaknya itu di bulan, akhir bulan Desember. Jadi sekitar 4-5 bulan yang lalu? Iya. Itu di live apa live? Live TikTok? Di dua aplikasi, Bigo sama TikTok. Oke, oke. Lo, itu kan ibaratnya apa ya? Kayak menirukan atau memimpersonate penyanyi-penyanyi lain itu, lo kepikiran gak bakal terjadi akhirnya rame kayak gini, Sarah? Gak kepikiran sama sekali, Gak kepikiran? Iya. Lo syok gak tiba-tiba ini rame dan menimbulkan amarah dari banyak orang, dari musisi-musisi senior yang ikut berkomentar juga, sama dari fans-fansnya kangen band juga rame-rame menghujat lo tuh. Lo kaget apa syok gak? Syok lah bang. Sampai kena mental aku. Kena mental? Iya, 4 hari aku sampe muntah-muntah di WC ya Allah. Muntah-muntah? Muntah-muntah aku di WC. Kenapa? Lo gak biasa ngadepin kayak gini? Gak biasa banget. Aku kan baru banget ya Allah bang. Baru banget. Dapat ujian kayak gitu, udah makan gak enak, tidur gak, sampe 2 hari aku gak tidur bang. Iya, lo bilang tadi kena mental gitu ya? Banget. Stress banget? Banget. Oke, tapi pertanyaan gue jawab dengan jujur ya. Pada saat ini rame, orang-orang menghujat lo, lo baru sadar? Atau udah sadar belum? Kalau lo bersalah? Apa lo ngerasa gue gak salah? Aku salah. Malah salah banget aku mah. Salah banget aku mah. Apa yang lo rasain? Untuk aku yang kayak masih baru gini, sebenarnya itu tindakan yang salah sih. Apa? Kesalahannya dimana? Gak apa-apa. Gue justru menghargai orang yang menyadari kesalahannya. Karena setiap manusia adalah manusia yang gak ada yang luput dari kesalahannya ya. Bener gak? Tapi manusia yang menurut gue manusia yang dewasa adalah manusia yang sadar kalau dia salah saat dia melakukan kesalahan. Yang gue takutnya adalah orang yang melakukan kesalahan tapi dia gak sadar gue salah gitu. Kalau lo sadar nih lo salah. Ya itu salah. Salahnya dimana? Salahnya dimana? Ya, yang menirukan cara berjanya itu mungkin senior-senior semua artis-artisnya itu merasa tersinggung. Jadi kayak ya merasa gak enak juga. Terus yang lo lakukan pada saat itu? Minta maaf. Udah lo lakukan? Alhamdulillah udah. Ke orang yang langsung apa? Belum sempet. Pengen banget aku ketemu. Oke, kenapa gak langsung ketemu? Memang mau ketemunya gimana? DM? Takut aku. Oke, lo takut? Takut diapain? Ya, seperti orang kayak ibarat kalau ke rumah nih bertamu ditolak gitu. Ditolak? Gak apa-apa ditolak. Yang mending lo diminta maaf kan? Coba. Lo kan udah buat permintaan maaf nih ya. Gue udah liat videonya nih. Oke, kita boleh putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zididin Zidhan. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Adika Kangan Ben. Kangan Ben terkesusnya dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami kami gak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidhan juga Bang Triswaka. Dan juga buat semua fans-fans Kangan Ben dan juga Armada saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas. dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidhan dan juga sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga abang-abang semua mau menerima permintaan maaf saya. Permintaan maaf ini dibuat atas kesadaran di lu sendiri apa? Iya kesadaran aku sendiri. Aku minta maaf banget buat Bang Adhika terkhususnya buat Kangan Ben buat Bang Rizal Armada buat musisi-musisi artis-artis senior yang merasa dirugikan oleh video saya dan juga untuk semua fans-fansnya saya minta maaf saya tahu itu saya tahu itu hal yang salah. Gak ada kata lain yang bisa aku bilang selain kata salah. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Gak tahu ya gue baru ketemu lu pertama kali dan gue baru kenal lu tapi kalau boleh gue ngomong gue jujur lu tulus barusan ngomong. Oke gue juga sempat lihat kepo nih kemarin nih. Lihat sosial media lu lu kan diserang juga. Menurut lu ya gak apa-apa sih ya karena aku kan saya nadiri juga itu posisi aku yang salah. Salah banget. Gak apa-apa gak masalah. Jadi buat teman-teman semuanya gak apa-apa kalian kalau mau ngebully saya silahkan. silahkan kalian gak wujat aku masalah aku. Gak apa-apa. Cuman satu aja. Jangan sampai kalian lebatkan orang. Cukup aku aja yang dibully. Mereka ngomong sama kamu gak? Keluarga kamu. Pasti, pasti. Bicara apa? Ini apa nak? Ini masalah apa nih? Gue bilang. Tenang mah ini insya Allah beres. Ini cuma masalah aku. Aman. Jadi buat teman-teman semuanya ini kan salah aku nih. Iya. Jadi kalau pengen kalian ngehina, ngehucat aku, aku aja gitu. Gak usah dibatkan orang tuaku. Mereka gak tahu apa-apa. Gak usah orang lain. Bang Tri. Kenapa? Karena aku yang... Kan videonya kalian berdua. Karena itu aku yang salah sebebanya. Mau ngomong sama Andika langsung? Mau banget. Kita coba telepon ya. Siap ya? Siap. Tadi kamu kan takut katanya. Iya. Mau telepon atau video kalau enaknya kita ya? Tidak. Video kalau ya. Coba ya. Bro. Assalamualaikum. Lagi di mana? Baru keluar ini. Ini di samping gue ada Jidan. Mau ngobrol boleh gak, bro? Boleh. Boleh. Ngomong ya. Silahkan. Silahkan. Halo Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Abang gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat Alhamdulillah Bang Aku mau minta maaf soal video-video yang tersebar Bang Iya Si Jidan harus sadar sekarang Kalau Jidan itu sekarang public figure Iya Bang itu yang salahnya aku Bang Iya kan Kalau sifatnya cuma bercanda Cuman kan netizen kirinya Yang gak disuka kan gitu Berarti kita harus tahu diri kita Kelemahan kita apa nih yang gak disuka sama orang Nah itu harus dirubah Iya Bang Aku minta maaf banget dari lubuk hati aku Bang Maaf banget Iya sama-sama ya Yang penting tuh gini Jidan Yang penting itu tetap berkarir Jadikan pelajaran Iya kan Karena manusia kan tempatnya orang salah Iya kan Iya Bang Iya bener banget Iya kita kan gak tahu siapa tahu Derajatnya mau diangkat Si Jidan sama Tri kan Iya iya Bang Gitu kan Iya Bang Nah jadi Harus lebih selektif dan hati-hati Gitu kan Jangan sampai Ini mungkin terjadi sama Abang Kalau terjadi sama orang lain Halo yang gak terima Gimana kan Iya Bang Aku juga gini Bang Aku mohon Abang tuh bimbing aku juga Sebagai pemula di dunia Entertainment seperti ini Bang Aku masih baru di dunia kayak gini Jadi aku butuh banget bimbingan dari abang-abang semua Sekarang Si Jidan udah jadi public figure nih Berarti orang banyak yang sayang Intinya aku minta maaf banget ya Bang Iya sama-sama ya Bang juga manusia biasa Kadang punya salah juga sama orang kan Minta maaf juga Sama-sama saling memaafkan Ini kan bulannya bulan yang bagus Maksudnya ya kan Iya Bang Diambil hikmahnya mungkin nanti Setelah ini sukses Kan gak tau Iya Bang Gitu kan Yang penting gini Jidan jangan pernah punya berpikiran Dendem sama Abang juga Gak pernah Bang Sama sekali Bang Malah aku tuh gak Iya malah Abang bingung Oh Jidan ini yang mana Begitu ngeliat Oh Jidan ini yang ketemu Terakhir di Anteve Ia kemarin Perasaan ketemu nih Sama mereka Dan gak Gak ngapa-ngapain gitu loh Itulah aku kemarin tuh Pas ketemu Abang tuh aku Minta izin Aku nyanyiin Cover lagu Abang Dan juga Diru cara bernyanyi Abang Gitu Iya aku malah berpikir Oh salah apa ya Sama anak-anak ini Bingung gitu kan Jadi aku minta maaf aja Iya Iya Jidan Jadi Sehat-sehat ya Abang juga Abang juga Abang juga Bang Semoga nanti bisa ketemu Bang Aku berharap nanti bisa ketemu Bang Aku gimana orangnya Semoga nanti bisa ketemu Bang Aku pengen Minta maaf secara langsung Bang Iya nanti kita ketemu Ya Atur Jatau ya Matri Kita ngobrol Kita foto Kita sama-sama posting Yang sudah Sudah jadiin pelajaran Itu Pelajaran berhargamu Naiklah Siap Aku minta maaf Ini akan menjadi Ini gendam jangan Ini akan menjadi sejarah Di Indonesia Bosannya semua musisi itu sama Iya bang Ini aku minta maaf Sekali lagi aku minta maaf Buat bang Anika Aman-aman Buat kangen band Semua teman-teman abang Musisi-musisi senior Yang dirujukan Soalnya sudah itu Sama-sama ya Sama-sama Sama-sama ya Abang sehat selalu Sekeluarga bang Amin amin Ya Allah ya Rabb Doa yang sama juga Sumsat sehat semua Amin 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 Udah jangan sedih Aku kena mental bang Sumpah demi Allah Lima hari bang Aku itu Dua hari gak tidur Satu hari muntah-muntah aku bang Udah Jangan dipikirin Orang ngiring opini itu Udah gak usah diri sedihin Anggep aja tangisan kamu Ini adalah kebahagiaan Buat kita semua Amin 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 Biar dunia ini Kepada Salud Salud sama Jidana Matri Seluruh dunia ini akan salud Kalau kalian ketemu kita Nanti gak akan Mereka akan tepok tangan Inilah kalian yang gentle Keren Itu baru keren Seutuhnya inilah kalian hebat Kalian tuh anak hebat Anak hebat banget Anak hebat mental baja Siap bang Makasih bang ya Oke ya Iya Jidan ya Nanti kita atur waktu minggu ini Iya bang Iya Nanti aku pulang lebaran di kampung Udah Bismillah aja Iya bang ya Gak apa-apa Bapak yang ngumpulin semua kan Itu yang keren Iya iya Mudah-mudahan Ini jadi momentum Buat kita semua musisi bersatu ya Jadi musik Indonesia bisa Bisa bangkit lagi ya Bro ya Amin amin Insya Allah Insya Allah Insya Allah Termasuk gue yang tua-tua Termasuk gue yang musisi udah tua ya Termasuk topu 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 ya Woy tua-tua Keladi loh topu Yaudah Yaudah Sehat-sehat bro Siap Kapan ya Anak-anak lo kan dicariin sama cinta tuh Di bumi Siap-siap Thank you Aman-aman pak Oke Thank you bro Sehat-siap pak Dah Ya sama-sama Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Udah lega Lega Kenapa lo nangis Hah? Kenapa? Lagi-lagi nangis boleh kok Enggak Aku Iya Enangka aja Udah Udah gak takut lagi kan? Iya Bingung sekarang Udah Happy Lega Ini jadi pelajaran buat lo Buat kita semua Buat lo doang Buat-buat Neri doang Buat kita semua Buat gue juga Gue belajar Bahwa Intinya adalah Enggak semua yang kita Lakukan Kita anggap benar Ternyata benar Enggak semua yang kita Anggap bahwa kita Tidak menyakiti orang Ternyata orang tidak Tersakiti Kan orang beda-beda Dan lo disana udah kenal Langsung dengan Bebang Andika Ya kan Udah Udah kenal juga Dengan gue Gitu kan Dan next time Lo minta bantuan Apa sama gue Gue welcome Dan gue juga pasti akan Minta bantuan lo Siap bang Kalau abang butuh bantuan aku Kita semua pasti akan Saling membutuhkan Kita pasti akan Saling perlu bantuan Itulah gunanya temen That's what friend R4 Bahasa Jawanya Ngerti gak? Ngerti gak? Gue aja baru belajar tadi Udah ya Kalau gitu kan entah happy Dan kalian netizen Udah jangan goreng-goreng lagi Jangan Jadikan ini buat Penggorengan lagi Minyak lagi mahal Kalau ini udah minta maaf Udah berdamai Dia udah mengaku kesalahannya Udah Kelar Dan lo tadi jujur Lo pasti dateng ke tempat gue Pasti awalnya takut kan? Takut banget Apalagi uya kuya Gitu kan Tukang bikin ribut Ya kan? Kan di jalan tuh kan gini Coba apa? Gue pengen tau Pesan pertama kali lo Pas dateng ke tempat gue Lagi nih jalan nih Ya udah Sumpah yang jalan tuh Aman gak cuya? Udah bang aman tuh Aman udah diem Tidur Dibentak-bentak sama mereka Apalagi uya kuya Udah di bercer Ribut nih Tenang guys Kalau gue Di acara gue yang dulu Emang orang-orang Ketemu ribut tuh Karena emang mereka Mau gue damaiin Tapi kalau udah sekarang nih Rumah uya beneran disini Artis-artis yang lagi ribut Ketemu jangan takut justru Kita damaiin Agak inting udah kurang Udah lah Tenang lah Nginyak ya tidur ya Nginyak tidur Insya Allah udah gak muntah Iya karena gue juga pernah ngalamin Yang namanya lagi stress Muntah-muntah Gak bisa tidur Asal melambung naik Gue ikut ngerasain Apa yang lo rasain Dan lo berlangsung jawab Atas perbuatan lo sendiri Iya kan? Bagus udah Gak ada noda gak belajar? Iya Gak ada noda gak belajar Untung ada soklin Rinso ya Salah ya? Rinso bukan soklin ya? Gak ada botok Iya Iya Gak apa-apa Ini gue pancingan buat orang ikran di gue gitu kan Mau Rinso kayak mau daya mau soklin yang paling cepet aja dah Dan satu hal lagi nih Bukannya gue menasihatin netizen ya Netizen ya Oke lah netizen Maha benar Maha tahu Kalian Jidan bersalah Triswaka mungkin juga dia mengaku kesalahannya tadi Dia udah mengaku kesalahan nih Triswaka Jidan Atas ucapannya dan tindakannya Kalian beranggapan mereka menyakiti orang Mengecewakan orang Tapi yang kalian lakukan dengan menyerang mentalnya secara berlebihan Apa bedanya kalian dengan mereka? Iya kan? Kalau kalian memang adalah netizen yang Merasa tindakan seseorang Menyakiti orang lain Ya kalian juga jangan melakukan hal yang sama Betar gak? Intinya begitu Ingat di Korea banyak orang yang Ngomongnya sompral netizen Sampai artis kesayangannya Sampai gak kuat Sampai b**** gitu kan Kan gak lucu nanti kalau liat Jidan Di pohon jamblang lagi Kegantung gitu kan Iya Bicanda Baru niat kemarin Iya Eh gue mau nanya sama lo Lo nyanyi apa sih? Jadi awalnya ngamen-ngamen gitu? Iya kita ngamen-ngamen di Penupolawas Barang Bang Tri juga temen-temen lainnya Awalnya ngamen dimana? Ya Penupolawas Dimana tuh? Di Di Jogja Jogja Kita diskusi dulu Bahas tentang lagu itu Malamnya aku dipanggil Manggung Ke Penupolawas Berapa lagu aku kemarin yang dikasih Bang Tri itu Melayu Melayu-melayu semua Dekat sini nih Kampung Melayu Hahaha Jadi insya Allah juga nanti rencana Benarnya itu aku mau rilis single Oh iya? Lo gak rilis single gitu? Rencana mau ngerilis Karena gorengan kepanasannya sudah Jadi diangkat dulu Disaring dulu Oh gitu? Gak kenapa? Lo gak mau rilis? Gak jadi tadi Lo mau rilis kapan? Rencana tanggal 26 Terus gak jadi? Gak jadi Kenapa? Takut? Gak Tahan aja dulu Tahan dulu ya Sampai situasinya kondusif ya Tapi bukan Kejadian ini jangan sampai membuat lo jadi Takut berkarya Tetap berkarya Ini beda hal nih Karya dengan Perbuatan lo kemarin tuh ada suatu hal Langsung dipisahkan Kadang-kadang juga orang-orang suka ini sih Nyampur-nyampurin urusan Kesalahan orang dengan karya lainnya Karya ya karya gitu kan Silahkan lo katain gue juga Misalnya apa Mau raja settingan segala macem Tapi Lo jangan sangkut pahitin juga dengan keluarga Dengan karya gue yang lain Itu harus dipisahkan Itu aja sebenernya yang paling penting Gak apa-apa Kalau kita ada masalah tuh Kita aja yang dibully Dihina Di apa semua Terserah Cuman jangan bawa-bawa keluarga Keluarga itu gak ada sangkut pautnya Jadi gue boleh ngatain lo dong? Boleh silahkan Ya 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 Netizer kalau gue ngatain-ngatain Gak Kapan dong lo cover lagu-lagu gue Kan gue juga Punya lagu-lagu ciptaanku Banyak tuh di Tofu tuh Ya kan? Kayak aku pernah ini deh Wah dia gak tau Tofu nih Lagu-lagu abang yang dulu Yang mana? Yang waktu masih sering di CTV Sering di CTV? CTV ngetop Itu RCTI ya? Bener Ngetop yang ngetop Sekarang udah gak ngetop ya? Udah udah basi Udah basi udah Udah basi gak apa-apa Udah basi gak apa-apa Yang pening pernah ngetop Dibanding udah basi Tapi pernah basi Kapan ngetopnya? Iya kan? Semua orang kan akan basi pada waktunya Iya Apa nih? Basi tapi meninggalkan Nama yang harum Iya Kalau lo Mau ngetop? Baru mau ngetop kan? Apa udah ngetop? Aku gak tau ini ngetop atau gak sih? Ngetop loh ngetop loh Di lambe turah lo masuk Prestasi ya kan? Gak gampang orang masuk lambe turah ya kan? Iya 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 Lambe turah itu jumlah artis-artis top Yang masuk lo top berarti Selamat ya? Gak apa Ini kan akan jadi lo Nanti omongan gue Lo akan inget Di suatu Saat lo udah punya cucu Nanti ya kan? Lo adalah kakek Lo pernah masuk lambe turah Itu prestasi lo Iya 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 Gue gak pernah Masuk lambe turah lah Lo kalah top berarti Iya Udah basi gue Uyak-uyak udah basi Aku sampe sekarang tuh Apa ya? Kayak gak nyangka aja Power aku tuh Gini ya Apa? Ini Powernya aku tuh kayak Mas aku udah sebanyak ini Jadi apapun yang aku lakukin tuh kayak Jadi sorotan banget ternyata Oh iyalah? Saat lo sudah berada di satu titik tertentu Lo punya masa Lo punya fans Ya lo harus berhati-hati sama tindakan lo Apa yang lo lakukan akan menjadi sorotan Di saat lo belum punya haters Tindakan lo belum jadi sorotan orang Ya berarti lo belum jadi siapa-siapa Poin plusnya adalah Berarti lo udah jadi sesuatu Nah lo pergunakan titik ini Buat lo mawas diri Lo introspeksi diri Bener gak? Ini nasihat dari seorang senior yang udah basi nih Iya intinya aku butuh bimbingan juga Iya bimbingan Lo pikir gue bimbel Guru BP kali ya Butuh arahan Arahan Polisi lo lintas kali ya Google Maps kali gue Yaudah aku butuh dipandu Dipandu Winata kali ya Burung camar Yaudah ya Kita tunggu karya berikutnya Siap bang Nanti kalau anak gue keluar single Cover dong Iya Si cinta itu ya Cinta mau lagu Judulnya lagu sedih Seperti apa yang lo rasakan sekarang Lagu sedih Sedih banget Lagu muntah Lagu muntah Loh gitu ya Ya udah Oke Sukses Mudah-mudahan Nanti lo bisa segera ketemu sama Kangen Band Andika 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 Pratama lagi Rizal Armada Iya iya Babang Tamvan Bang Rizal Bang Rizal Armada Bang Rizal Bang Rizal juga Buat Bang Rizal Armada Aku minta maaf soal permasalahan yang kemarin Soal video yang aku menirukan Kayak bernyanyi ya bang Juga aku tuh pengen banget ketemu sama abang Jujur Abang Rizal sama Abang Andika Kangen Band Terus Kangen Band itu semua di Sulawesi tuh Aku Keluarga Dan juga temen-temen sekampung itu Bukannya suka Apa yang sama abang semua lagunya tuh sering banget nyanyi di tongkrongan Intinya Pengen banget aku ketemu Bang Anju udah Udah ketemu Bang Rizal udah Banyak lah ini list list artis senior tuh Yang apalagi musisi-musisi Nyanyi di tongkrongan ya Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang kan Tapi lagu tofu gak terkenal di kampung loh ya Gak tau Oh ceritanya tanya kakek loh udah pasti tau lagu tofu Saking udah tuanya gue ya Oke guys kalo kalian tau lagu tofu silahkan komentar di bawah ini ya Buat kalian udah pada tua-tua Oke kalo gitu ya sukses ya Iya abang Oke Mantap Salah mantap Kelebaran belum udah salam Terbiasaan di kampung kalo yang tua gitu Oke Tua gue ya Apa Instagram lo? Zinidin Zidan Underschool Reel Oke punya Youtube? Ada Beli dimana? Apa Youtube ya? Ada Tiga Banyak amat Youtube lo? Ya pegangan sebelum tua Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa Youtube ya? Zidin Official Zinidin Zidin Dan juga Zidin Daily Banyak ya? Oke Yuk TikTok punya TikTok? Ada Apa? Tiga juga? Satu aja Apa TikTok? Lupa lagi ya Jadi di bawah ini Di bawah ini ya Friendster 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 yang japan dulu Ya udah Kalau begitu Apa yang aplikasi jodoh-jodohan? Tinder Tinder punya gak Tinder? Tinder Ya udah guys Terima kasih banyak ya Oke Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua Ini jadi momentum buat semua musisi senior, junior Yang baru semua Mudah dari pengamen Segala jam bersatu Ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr Wb Salam Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax